Alhamdulillah 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 Mengenai distribusi Daging kurban terdapat hadis yang Panjang dari Aisyah Ia berkata Langsung aja alhamdulillah Orang-orang Yang tinggal di gurun mempercepat Langkahnya dan bersegera menghadiri Idul Adha di zaman Rasulullah 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 S.A.W bersandar Simpanlah Daging kurban tersebut hingga Tiga hari Setelah itu sedekahkanlah yang masih Tersisa Setelah hal itu berlalu Orang-orang berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya orang-orang Memanfaatkan dari kurban Mereka mencarikan lemaknya Dan darinya mereka membuat Geriba Atau wadah air Beliau bersandar Ada apa dengan hal itu? Mereka berkata Engkau telah melarang memakam Daging kurban setelah Beliau bersandar Sesungguhnya Saya melarang demikian Karena adanya sekelompok orang yang datang Terburu-buru Yaitu orang-orang miskin dari burung Namun Sekarang silahkan Makanlah Daging Sembilan tersebut Simpanlah Dan bersedekah Di hadis Muslim Nomor 1971 Dalam hadis ini Nabi SAW Sempat melarang penduduk matina Untuk menyimpan bagian kurban Lebih dari 3 hari Karena beliau melihat Adanya orang-orang badia Yang tinggal di tengah gurun Yang membunuhkan Daging tersebut Sehingga Nabi SAW Memotivasi penduduk matina Untuk menyimpan bagian kepada mereka Dan tidak menyimpannya Untuk diri sendiri Dan Nabi SAW Mengelaskan Bahwa Sejatinya Tidak melarang menyimpan Daging kurban Lebih dari 3 hari Dan di dalam hadis ini Nabi SAW Mengatakan Silahkan makanlah Daging sembilan tersebut Simpanlah Dan bersedekahlah Sebagian ulama Memahami bahwa Distribusi Daging kurban Adalah Sepertiga dimakan sendiri Sepertiga Dikediakan Dan sepertiga Sisanya simpan Untuk dihadiahkan Bagaimana Juga Riwayat Dari Abdullah bin Abbas RA Yang berkata Daging kurban Dimakan sendiri Sepertiga Dihadiahkan Sepertiga Dan Dikediakan kepada orang muskin Sepertiga Disebutkan oleh Ibnu Gedanah Dalam Al-Nurhani Lapan Beris Tiring 632 Ini pendapat Di kuatkan oleh Shafi'ihah dan Hanabilah Hangat Imam Malika Rahimahullah Beliau menilai ukuran di Atas Bukanlah batasan dan tidak ada batasan tertentu dalam distribusi bagian kurban Beliau mengatakan Tidak ada batasan tertentu untuk kadar bagian kurban yang dimakan sendiri Atau disedegahkan atau dihadiahkan Boleh diberikan kepada orang muskin ataupun orang kaya Boleh dalam keadaan mentah ataupun matah Ini pendapat yang rajin insyaallah Sebagai mana dijelaskan oleh Karena distribusi bagian kurban itu longgar Andaikan orang yang berkurban memakan sendiri semua bagian kurbanya Menyedegahkan kepada manusia muskin dan tidak menyadihkan kepada teman-temannya Itu dibolehkan Atau juga dia menyedegahkan semuanya tanpa memakan sedikitpun dan menghadiahkan semuanya Itu dibolehkan Atau dia makan sebagian, dia simpan sebagian dan dia sedekahkan sebagian Ini juga tidak menyebabkan Karena perintah dalam dua alat yang disebutkan bermakna kebolehan dan anjuran Bagaimana disebutkan oleh para ulama Al-Jukan, Belajukan Magalat al-Duj al-Islam yaudjus 63 alaman 378 Ada pun memberikan bagian kurban untuk non-muslim Ini dibolehkan oleh para ulama Sebagaimana dipasarkan oleh Syed Abdul Aziz Bin Bas Sayyid Muhammad bin Salih al-Islamin Dan al-Lajukan agama lil-kuhuj wal-Ita Berdasarkan kemuman hayat Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak kemeranimu Karena agama dan tidak menyusir kamu dari negeri ini Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh